Intro Kita datang kesini penasaran Kenapa ditinggal sampai 3 tahun Tapi masyarakat sering bercerita bahwa tempat ini Seorang anak-anak Padahal ini sosoknya sangat tua sekali Tua 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 Kamer sempat ngeblur dan Wow Tiba 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 Bisi salam Ya Sundaan Islaman Islaman Sundaan Islaman Islaman Assalamualaikum 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 Ya sahai Amu didinya Erek naon Amu apa ya Erek nyeritakan Ya Kita datang kesini penasaran Kenapa ditinggal sampai 3 tahun Tapi masyarakat sering bercerita bahwa tempat ini semakin banyak yang tidak terlihat Apakah Anda tahu? Ya Boleh ceritakan di kita? Jadi ini kosong bukan sebab bangsa kami Tapi? Ini kosong emang sebutannya Bangkrut Apa itu? Bangkrut Tidak beroperasi lagi Dari manusianya Setiap mahri, setiap isa disini terdengar suara azan Apakah di antara golongan kalian tidak takut dengan suara itu? Kami tidak Kecuali yang tadi sempat masuk ke anak ini Sosok jawara tadi ya Jadi salah satu sosok yang paling kuat energinya Maka dia yang merajai di tempat ini Kamu ini anak kecil ya? Tidak Kau kayak anak kecil Siapa? Kamu punya nama? Ada Siapa nama kamu? Tidak Soalnya banyak yang menyelagunakan Oh jadi ketika menyebutkan nama Saya salah gunakan Jadi bang disclaimer dikit Bahwa makhluk halus itu saat manusia bisa tahu namanya yang asli Itu bisa dipergunakan untuk apapun Apapun Yang banyak salah gunakan Salah satunya adalah bagaimana dia mengubah sosoknya seperti ini karena tidak ingin diketahui dengan petasnya Maka Robi sempat tadi mengira seorang anak-anak Padahal ini sosoknya sangat tua sekali Tua? Tua Kakek Kakek Tua Di bawah tanah Di bawah tanah Keris-keris gitu Pusaka Banyak sekali Banyak Masih bang Bahaya Tidak butuh Oh tidak butuh Uyut ada yang dicetakan lagi dengan kami Ya Soal disini emang banyak Pusik Siapa yang mengganggu Orang-orang yang bermandiri sampai mengalami kecelakaan Ada salah satu bang Bukan golongan dari Uyut? Ya Oke Uyut tahu sejarah tempat ini dulunya sebelum dibangun Tempat ini sepi karena dari masalah manusia ya Uyut Tidak ada gangguan jin yang membuat tempat ini menjadi Ya Kalau soal kumpulnya bangsa kami Emang sudah Sudah ada sejak dulu sebelum dibangun ya Ya udah Oke Itu tahu Jadi Uyut menempati tempat ini sudah ribuan tahun yang siap? Ya Lanjut Umum itu sama kalian beda Ya Lebih dari Terakhir kapan Uyut yang dari Gunung Salak ke sini? Banyak masih ada kok Masih ada Kenapa bangsa kami tidak suka depan Kenapa? 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 Yang bawa susu Yang tua ya Bawa makannya Mba Uyut kalau saya nggak pahamakan ya Uyut Uyut keluar Kita lanjut ya Uyut Terima kasih Assalamualaikum Uyut keluar ya Uyut keluar ya Uyut Oke Bisa keluar sendiri Energinya positif kok Oh Masa mas Jalan yuk Yuk Amang tuh Keluar situ boleh gak sih? Boleh Boleh Ayo kok temenin Peranasan aku Oke banyak sekali memang Apa ya bisa bilang Berterokan energi di tempat Membuangan Mobil-mobilan ini Dan juga otopad Dan tampaknya kami berempat Akan menyerahkan sekarang Sepenuhnya kepada Mbak Mijan Oh Karena berbicara soal segitiga tadi Dan juga gerbang pintu gaib Oke Saya penasaran Mbak Apakah ini memang jalur transportasi mereka Iya Atau mungkin Mbak Mijan Nanti bisa menemukan pusaka-pusaka yang memang Ada yang melempar ke Mbak Mijan Atau apa Saya nggak tahu Jadi saya Mewakili teman-teman bertiga lainnya Yang mau minta tolong ke Mbak Mijan Untuk bisa menelusuri tempat ini sendirian Kalau Mbak nggak keberatan Di sini Coba Mbak Pilih wahananya dimana Nanti kayaknya sih kami arahkan yang di sana Mbak boleh keliling pakai Mobil-mobilan ini juga boleh Maka otopad juga boleh Tapi lebih seru jangan kaki aja Kayaknya Oke Di sini Mbak Siap Oke Mbak nanti disiapkan satu kamera yang ini ya Ini Mbak kita siapkan Ini sudah Roll Sudah roll Kita langsung saja Teman-teman bisa mengikuti Melalui Kameranya Mbak Mijan Night Vision nya dari sini Berarti Off nya dari Mbak Mijan langsung ya Kita langsung menuju ke penelusuran Mbak Mijan Sendirian Oke Bye Guys Mbak disini benar-benar sendirian Boleh dilihat Dalam kondisi gelap Bermodalkan baterai Dan Mbak bukan peserta uji nyali seperti biasanya Pastinya Mbak yang menentukan lokasinya sendiri Dari awal ketika Mbak Mijan masuk ke sini Mbak lebih tertarik ya Di lokasi ini Oke Di depan Mbak Mijan ada Pohon-pohon yang rindang Ini salah satu ikon Air mancur Good Oke Boleh dilihat Beberapa Saksi bisuh tempat ini ya Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Mbak bisa menangkap dan menghadirkan sosok-sosok disini Terlihat sekali Langkah semakin berat Seolah-olah Mereka ingin memancing keberatan Mbak Mijan Bismillahirrahmanirrahim Yuk Yang mau datang silahkan Yang mau nongol silahkan Mana Bismillahirrahmanirrahim Mana Posisi Mbak sendirian ya guys Boleh dilihat Tuh Sebentar Di kameranya perlu Mbak balik nih Nah Oke Ya Mbak akan menyusuri jalanan ini guys Bismillahirrahmanirrahim Yuk yang mau nongol nongol Mbak gak nakal loh Yang mau nongol nongol Mbak gak nakal loh Mbak mencium aroma yang gokil di tempat ini Hmm Allah akibar Kameranya sempat ngeblur dan Wow Kameranya sempat ngeblur dan Wow Kameranya sempat ngeblur dan Wow Men Di depan sana Mbak sempat melihat sosok Kutilanak merah guys Buat teman-teman yang di rumah Yang memiliki energi khusus Pasti bisa melihat loh Buat di tiang ini Tadi muncul sosok yang Cukup guys Dia lari dia lari Oke Dia lari kesana Semakin seru Gokil Nongol lagi semua Jangan yang receh-receh dong Kalau mau nongol dong Kalau mau nongol dong Oke ini ada satu Hmm Mbak penasaran Coba kita kesini Oke Cunggu bareng lahir Ya Ya Oh Kuat sekali Energinya sangat kuat Dan tadi Mbak melihat sosok pocong Mau mau disini dan dia menghilang sekarang Oke Teman-teman di rumah Teman-teman di rumah mendengar Ada suara menangis Cangkat sekali Allah Akbar Oke Ada satu sosok yang membuat dan dia penasaran Selain sosok yang merah tadi Dan pocong Jelas terlihat Ada energi yang sangat kuat disini Oh Mbak pikir itu apa guys Tapi ternyata Panel listrik Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar Sosok gendulwa di depan Mamijan Hai Wah Gendulwa Wah Jangan hilang Nongol Wah Kamera Wah Nongol sini Ledekin aja Bersentil sekali ini Biar bolong kepalanya Kendulwa nongol disitu guys Cuma sebentar doang Kokil Ngeget Hmm Sambil bercerita Bahwa Tempat ini memang Mbak meyakini Setelah satu kawasan kerajaan Pada zamannya ya Yang pastinya Banyak sekali hal-hal yang tertinggal Yang tertinggal Allah Akbar Oke Kalo cuma berenin lempar Mbak gak takut Tunjukin muka lu Tunjukin mukanya Hah Berenin gak Oke Oke Melanjutin cerita Oke Jadi Oh Jadi Oh Jadi Oh Jadi Temen-temen Temen-temen Meningat Ada suara guys Oh Terus Terus aja Berani lu nampakin muka Mbah tendang sekalian Jangan semua bersuara Mana 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 Dan Energi Di tempat ini Menurut Mbak Minjan Membentuk sebuah gelombang yang Semakin memadat Ada satu sumber suara yang Kayak disini guys Terus mulai-mulai Kemudian gak ada ular Oke Oke Mbak akan mencari satu sumber suara Mbak penasaran dengan lorong ini Oke Suara menangis Di sebelah kiri Mbak Minjan Jangan cuma bersuara lu kalau berani nampakin disini Nongol lu Nongol di kamera Oke Mau komunikasi dengan Mbak Minjan? Neng Kenapa kamu nangis? Sedih kali ceritanya Oke Ada yang melempar di arah belakang Rasanya mereka semakin Apa ya Semakin terganggu dengan kedatangan Mbak Minjan Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Ada yang melempar dan Bismillahirrahmanirrahim Bahkan tunjukkan sesuatu kepada penonton Wujud Wujud Allah khabar Wujud Allah khabar Allah khabar Allah khabar Hmm Dan akhirnya Kuntilanaknya udah ngilang Sompret emang Kuntilanak Nih Tadi disini guys Dia menangis Oke Sepertinya dia mau menceritakan tentang masa lalunya Kenapa dia sedih sekali Nih Tepat disini Tepat disini Tepat disini Tepat disini Nih disini Oke Semua kosong dan Amazing Tepat disini Tepat disini Tepat disini Tepat disini Hmm Jangan cuma ketawa Jangan cuma nangis Cerita sama Mbemijan Cerita sama Mbemijan Cerita 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 Oke Dan Menghilang Dasar Haa Sepertinya pencarian Mbemijan Cukup sampai disini Sekali lagi mau menjelaskan Buat tempat ini memang luar biasa Angker luar biasa seram Hmm Oke Ketika Mbemu pamitan Ada suara yang memberikan Haa Mengaum seperti kerah Monyet Eh Monyet Mau datang lagi lu Good Pembuktian cukup guys Mempikir Keren banget lokasi ini Bisa memusukkan eksistensi dan masuk ke kamera Mantap Kuntilanak yang biasanya menangis seperti itu Karena ingin memberikan sebuah pesan Bahwa dia Menyimpan Kesedihan yang mendalam Tapi Yang Mbah tangkap Ya Karena dia ingin sekali Eksis aja Mentang-mentang Mbah yang datang Mereka pengen Kenalan Ini sempat tadi Mbemijan dilempar ember disini Benda seperti ini bisa dilempar Lagi-lagi adalah sosok Gendurwo yang memiliki kekuatan lebih Daripada umumnya Daripada umumnya Yang bisa menggerakkan benda Yang bisa menggerakkan benda Ada lagi yang mau nongol? Hmm? Ada lagi yang mau nongol? Jangan malu-malu Gokil ya guys ya Panomal disuruh dinyali Ya muncul semua Ya gak sih? Oke Sepertinya cukup dan Mbah harus kembali ke Robby Robby I'm coming Robby Ya sekarang kita masih menanti suara dari Mbah Mijan Tampaknya beliau masih keliling-keliling ya Kita gak tau apa aja yang udah didapetin sama Mbah Mijan Mau kita samperin sekarang atau kita tunggu disini Jemput aja bang? Jemput aja Iya Kayak jelangkung ya Siang Ntar pagi dimuter aja gak dijemput-jemput Disini Mbah Bisa membuktikan bahwa Tempat ini bukan hanya isapan jempol belakang Tapi memang bener-bener angker Teman-teman di rumah juga pastinya tahu Apalagi yang punya six sense Juga pasti mengerti Ada lebih banyak lagi penampakan Tapi yang jelas Ini sudah cukup sebagai pembuktian Mbah Mbah Mijan Mbah, cucu dateng Oke Nah Guys Mbah sudah selesai Mewujudkan Sosok buat kalian semua Dan Mbah akan nyamperin Robby, Didit, Caca, dan Tanda Kalau lagi galau lari kesini juga pasti berani Ya Robby Nah ini dia Mbah Caca Yes Gimana? Baru kali ini kan Paranormal selalu uji nyali kan Gokilnya Apa gerak, Mbah Oke Tadi Mbah, tadi Mbah iseng kan Maksudnya Dalain kesana Terus mancing-mancing mereka Kebetulan karena Mbah bawa kamera seperti ini Ya udah Mbah mainin aja Baca mantra Manggil mereka Mereka nakal Nakalnya gimana Mbah? Nanti penonton boleh lihat seperti apa Nah penonton lihat nih ya Bukan settingan Bukan rekayasan Yes Dan jelas banget Tadi Pokoknya penonton lihat sendiri aja Selama Mbah beberapa puluh menit keliling-keliling Jadi apa yang ada yang menyampaikan sesuatu ke Mbah kah? Atau ada? Sempat ada Sempat ada tangisan Oke sosok-sosok banyak juga Yang ketangkep juga ada Tangisan itu sepertinya ingin memberikan sebuah pesan bahwa Dia memang mengalami sebuah tragedi yang sedih Tapi bukan berasal dari sini Dia cuma pendatang dari luar Masuk-masuk ke sini Nah seperti itu Tapi setelah keseluruhan Mbah mengakui bahwa tempat ini Yes Angker 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 Ya memang selain karena ini adalah tempat Apa ya Hutan terbuka Ya Terbengkalai juga Sudah gak banyak aktivitas ya Apalagi dulunya juga Residual energinya yang begitu Besar ya Mbah Dan kejadian yang lampau juga itu lumayan tragic sih Bang Obi Betul Tapi di sini itu sebenarnya lebih bahagia atau mereka itu banyak penderitaan sih yang teman-teman tangkep? Kalau untuk sisi hal itu sih lebih balance sih Bang Jadi untuk sosok yang ada di sini sebetulnya lebih kependatang Pendatang Ya setuju Pendatang Pendatang Soalnya ini dekat juga dengan gunung Satu gunung ya Ya gunung Yang dianggap paling Mistis Mistis banget Gunung Salak Ya inisial SLK lah Gunung Salak Mercedes Ya Jadi Pendatang-pendatang itulah Datang ke sini Lebih ke sosok itu Untuk sisi negatif atau positifnya balance aja sih Bang Soalnya tadi sempet ada pembatas yang membah mijanya ya Tempat atas sisi yang sebaiknya negatif positif Betul Tapi sisi positifnya tempat ini terbengkalai adalah Mungkin kalau masih aktif Semua emak-emak rebutan tanaman ini Apa itu? Karena ini mahal kalau dijual Iya Nah ini berarti kalau pulang Robby langsung lah Kalau pulang puting kita copotin aja dong semetel Sisi positif Kok bisa loh dijual lagi loh ini Iya Apa yang namanya? Banyak lah pokok lagi dijual Iya gitu lah Kenapa Bapak Bijan memilih lokasi ini buat mbak tantang nyali sedirian Karena di bagian depan sini adalah Sebuah tempat Dimana level yang paling rendah Nyaman di lokasi ini Sebab ketika semakin ke dalam ke dalam ke dalam gelam ya Nanda Caca Energi yang semakin besar Dan yang kuat-kuat Itu yang mbak pilih Makanya bisa masuk ke kamera Penasaran gak? Penasaran gak? Mbak dapet apa? Apa mbak? Nonton Nonton Penasaran mas Tonton aja Tonton sampai kelar Mbak dapet banyak ya Banyak Banyak Kalau pengen menambah rasa ketakutan nontonin episode ini temen-temen Setelah nonton ini Kalau kalian bisa menebak ini tempatnya dimana Aku sarankan Tonton juga mungkin di Youtube orang lain Tempat ini ketika ramai Betul Di siang hari seperti apa Betul Kalian sandingin di malam hari Atau setelah 3 tahun terbengkalai seperti apa Betul Tapi kita gak mau nyebutin tempat ini apa Betul Tapi kalian cari sendiri Kira-kira nama tempat ini apa Sarannya aku Besok malamnya setelah nonton episode ini Besok malam tonton lagi Tapi yang ramainya dulu Disandingin sama yang Tayangan kita sekarang Itu bakal dapet shieldnya tuh Betul Sudah kita pamitan sekarang Mbak Mijan terima kasih banyak Sama-sama Terima kasih Sampai jumpa Kalian luar biasa Siap amin Jangan lupa like, subscribe, comment, dan juga share 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 negara api Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Naik dong Dijual lagi bisa Nah tolong Ini digembok Dijual lagi Dijual lagi Terima kasih telah menonton!